Pemirsa KPK menyatakan siap membuka penyelidikan jika ada indikasi rasuah dalam putusan bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. KPK siap bekerjasama dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardika menyebut secara prinsip KPK dapat melakukan penyelidikan jika ditemukan adanya bukti kuat tindak pidana korupsi dalam putusan bebas Ronald Tanur. Tessa menjelaskan pihak yang baru bisa melakukan penyelidikan jika ada bukti awal dugaan rasuah. Untuk urusan etik pemeriksaan menjadi urusan Komisi Yudisial atau KAYE. Sudah terancur ditahan lama Bang, gimana sekarang bebas? Ya, secara prinsip sih Komisi Berantasan Korupsi dapat melakukan penyelidikan. Bila mana ditemukan adanya bukti kuat tindak pidana korupsi dalam putusan berkait saudara RT ya. Namun dalam hal putusan hakim tentunya pelanggaran etik itu masuk dan merupakan kewenangan dari lembaga Komisi Yudisial. Jadi kita pantau saja, kita perhatikan secara prinsip KPK siap bekerja sama dengan Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung apabila ditemukan adanya praktek jual beli hasil persidangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.